Tutur di Nola Tutur di Nola Sebuah sandiwara radio serial Dengan latar belakang secara runtuhnya Singasari Dan berdirinya kerajaan Majapahit Naskah ditulis dan diolah oleh S.T.Jab Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-21 Dengan judul Pemberontakan Lembu Sora Dalam seri ke-601 ini Dijukung oleh para pemain Renet sebagai Ayu Wandira Harry sebagai Rayuyu Narto Bantul sebagai Rawodeng Jiger sebagai Rabanyak Tanpek sebagai Rapangsa Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Sementara itu Ayu Wandira berusaha meninggalkan Goa Wajah perempuan itu berjalan terseuk-seuk di antara pohon-pohon liar Wajahnya semakin puja dan tubuhnya nampak sangat lemah Aku Aku harus pergi sejauh-jauhnya Mereka itu orang-orang jahat Mereka pasti akan berbuat jahat kepada aku Nenek Raga Runting Dimana Nenek Raga Runting sekarang Tolonglah aku Tolonglah aku Aku dikejar orang-orang jahat Kalau saja ada Nenek Raga Runting Mereka tentu tidak akan berani mengganggu aku Nenek Raga Runting pasti akan dapat mengusirkan mereka semuanya Aduh Kepalaku pusing Pusing sekali Tolong Nek Tolong aku Nek Raga Runting Raga Runting Pocah itu pasti belum pergi jauh dari tempat ini Kita harus dapat menemukannya Sebaiknya Kita cari saja dengan jalan kaki Dengan begitu kita bisa menyusup-nyusup diantara rumpun semak belukar Iya Benar Kita tinggalkan saja kuda-kuda kita di tempat ini Boleh Aku setuju Ayo Aku melihat ada tapak-tapak kaki di sekitar tempat ini Pasti pocah perempuan itu baru saja melewati jalanan setapak ini Kalau begitu kita cari segera Raga Runting Kita berangkapik saja tempat ini Aku sudah tidak sabar lagi Raga Runting Siman Ra Runting Rawwedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rabangsa Dengan dikawal beberapa orang prajurit pajap Psal debat Segera memeriksa daerah sekitar tempat itu Ada yang menyimpalkan rumpun semak belugar Ada yang memeriksa di sela-sela batu. Semuanya bergerak dengan terengkinas untuk menemukan Ayuandira. Oh, setang kecil. Bocah perempuan itu seperti lenyap di telan bumi. Aku tidak melihat kuah yang lain. Yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Semua tempat yang kita curikai sudah kita periksa dengan sesama, Rauding. Wah, kita tidak boleh gagal, Rayuyu. Yuh, itulah perintah Gusti Ramapati. Oh, lihat, Rauding. Rauding dan Rauding berlari-lari kemari. Kami telah menemukannya. Kami telah menemukan bocah perempuan itu. Dia tergeletak di sana. Eh, Rauding. Dengar apa yang kau katakan? Sungguh, Rauding. Kami telah menemukannya. Ya, bocah itu pingsan. Tubuhnya sangat lemah. Ayo, kita ke sana. Bocah itu tidak boleh mati. Kita harus membawanya kemajapai dalam keadaan hidup. Rao Medeng, Rayuyu, Rapanyak dan Rapangsa bergegas melangkah menuju ke sebuah gundukan batu. Beberapa orang prajurit mengiring mereka di belakang. Mereka segera melihat seorang bocah perempuan tergeletak di atas batu. Dialah Ayu Wandira. Rauding kelihatan sangat lega dan puas. Laki-laki bertubuh agak kurus itu mendekati Ayu Wandira yang masih dalam keadaan pingsan berat. Nah, akhirnya kita dapat menemukan bocah sinteng ini. Kali ini, kita tidak akan mengecewakan Gusti Ramapati. Tapi benarkah bocah perempuan ini yang kita cari-cari, Rauding? Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Tak ada seorang pun manusia menyaba daerah ini. Aku yakin bocah perempuan itulah yang bernama Ayu Wandira. Sayang sekali. Dia dalam keadaan pingsan. Masih untung dapat kita menemukannya, Rauding. Kalau sampai kali ini pun kita gagal. Gusti Ramapati pasti akan sangat kecewa. Dan kita semua pasti akan kena damprat. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita angkat bocah ini. Dan kita naikkan ke atas kuda. Kuda mudahan saja. Dia segera sadar kembali. Sehingga kita bisa menanyakan sesuatu kepadanya. Ketika Rauding dan Raiyu baru saja akan bergerak untuk mengangkat tubuh Ayu Wandira. Mendadak dari balik kerumbul semak pelukar. Muncul seorang wanita tua. Kau, kau mau kalian napakan bocah perempuan itu? Kurang ajar. Pergilah dari tempat ini. Jangan mengganggu kami. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Kalian dah yang telah mengganggu ketenangan tempat ini. Hei nenek-nenek jelek. Jangan turut campur urusan kami. Kami akan membawa bocah perempuan ini ke Macapai. Hei? Jangan sentuh dia. Apa? Apa katamu nenek? Kataku, jangan sentuh dia. Bergembang, setan tua. Kau berani melarang kami? Tunggu, Raiyu. Tunggu. Hei. Siapa kau ini, wanita tua? Mengapa kau melarang kami membawa bocah perempuan ini? Hei. Nah, sebab dia adalah cucu kesayanganku. Oh, menipu. Apa buktinya bahwa dia adalah cucumu? Percaya atau tidak, dia adalah cucuku. Dan aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu cucuku yang sedang tidurnya nyakit. Hei. Kalau kalian nekat mau mengganggu cucuku, maka aku akan bertindak lebih jauh lagi. Apa yang bisa kau lakukan terhadap kami, nenek-nenek kebarat? Sudahlah. Ayo, kita bawa dia. Hei. Setan tua. Apa yang bisa kau lakukan ini? Bukankah aku sudah membuktikan kata-kataku? Aku tidak mau kalian mengganggu cucuku. Biarkan dia di situ. Cepat menyalah kalian. Aku tidak membutuhkan kehadiran orang-orang seperti kalian. Di sini bukan tempat kalian. Tahu, kalau kalian masih nekat berdiri di situ, maka kalian akan menjadi korban selendang kuningku ini. Iya. Gembarat. Hati-hati, Raya Yoyo. Nampaknya iblis tua ini mempunyai sesuatu yang diadalkan. Kita bukuk saja beramai-ramai. Masa kita sebanyak ini dapat dikalahkannya? Iya. Hei. Perempuan tua. Kami sudah memberi peringatan kepadamu. Dan sekarang adalah peringatan yang terakhir kalinya. Kalian tahu siapa kami? Hei. Aku tahu. Aku tahu siapa kalian. Kalian pastilah prajurit-prajurit Majapahit. Nah. Bagus. Bagus. Bagus kalau kau tahu siapa kami. Hei. Sekarang dengar. Kami mempunyai urusan dengan pocah perempuan ini. Kami akan segera membawanya ke Majapahit. Atas perintah Gusti Ramaphati. Enak saja. Kalau kalian membawa cucuku. Lalu aku harus tinggal bersama siapa? Hah? Lagi pula cucuku bukan barang yang bisa dibawa ke sana kemari. Hebat angkat kaki dari sini sebelum aku marah besar. Bagus. Kalau begitu keinginanmu. Jangan kau menyesal perempuan tua. Ayo rayuyu. Rah banyak. Rah pangsa. Dan kalian prajurit-prajurit Majapahit. Kepung wanita tua ini. Ringku setia. Kalau melawan. Bunuh saja. Biar ku penggal patang lehernya. Hei. 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 Terjadilah pertarungan segi. Rawateng dan teman-temannya berusaha merintus perempuan tua yang tak lain adalah Nini Raga Runtik. Sementara prajurit-prajurit Majapahit berusaha mempokong perempuan tua itu dari arah belakang. Beberapa kali Nini Raga Runtik lolos dari sergapan laut. Dan dia tidak mau tinggal dia. Dia balas menyerang dengan selendang tulunya. Alam tua keberatan. Dia sudah berhasil melobokan lima orang prajurit. Hei. 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 Dia tak berkutik lagi. Rawateng bukannya menjadi kejut. Bahkan sebaliknya. Dia menyerang dengan lebih garam. Sebenarnya Nini Raga Runtik yakin dapat memenangkan pertarungan. Tapi mendadak dia khawatir melihat keadaan Ayu Wandira. Recah perempuan itu masih tergeletak pingsan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nini Raga Runtik semakin cemas melihat keadaan Ayu Wandira. Alkan begitu dia memperoleh kesempatan. Tubuhnya segera melayang. Dan Ayu Wandira sudah berada dalam dekapannya. Orang anjar. Dia kabur, Rawateng. Dia membawa lari ucah itu. Jangan biarkan dia lolos. Ayo kejar. Kejar. Dan tangkap perempuan tua itu. Ayo kejar. Ayo kejar. Kita gak kalah lagi, Rawateng. Kita gak kalah lagi. Setan alas. Kita benar-benar siang. Kita pasti akan kenaskan persusnya anak hati. Apa perlu kita kejar lagi perempuan tua itu? Tidak. Tidak usah. Apanya. Jelas. Perempuan tua itu. Mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Kita tidak akan mampu menghadapinya. Kalau begitu apa yang bisa kita kerjakan, Rawateng? Iya. Sayang sekali. Mestinya kita bisa membawa ucah itu ke Majapahit. Sekarang juga. Hah. Sial. Benar-benar sial. Hah. Tapi sudahlah. Ayo kita kembali ke Majapahit. Biar nanti aku yang melaporkannya kegagalan ini kepada Kusti Ramapati. Tapi, kalian harus membantu aku bicara di depan beliau ya. Biar nanti aku yang melaporkannya kembali ke Majapahit. Sementara itu, Nini Raga Runting terus membawa kabur Ayu Wandira. Dia mengkendong Ayu Wandira menyusuri kaki-kaki bukit. Tak lama kemudian, dia sudah tiba di depan sebuah goa. Berlahan-lahan, Nini Raga Runting membaringkan Ayu Wandira di ruangan goa. Hah. Hah. Ayu. Apa saja yang kau alami, Ndu? Hah? Mengapa kau bisa sampai ke tempat ini? Apa kau diusir oleh pamanmu? Kasihan kau, Ayu. Wajahmu sampai pucat begini. Dan tubuhmu cemah sekali. Aduh. Aduh. Kasian sekali kau, Ndu. Ada apa, Ayu? Syukurlah kau sudah sadar kembali. Aku, Nek, Nek Raga Runting. Apa, Ndu? Ini Nenekmu ada di sini, ya. Nenekmu ada di sebelahmu. Nenek Raga Runting. Tolonglah aku, Nek. Dimana, dimana kau, Nek? Mereka itu orang-orang jahat. Mereka mau mencurig aku, Nek. Ayu. Kau tidak usah jelas, ya. Mereka sudah Nenek usir. Mereka semuanya sudah pergi sekarang, ya. Siapa? Siapa kau ini? Tenanglah, Ayu. Tenanglah. Coba kau perhatikan baik-baik. Coba lihat baik-baik. Apa kau sudah lupa pada Nenek Raga Runting? Nenek Raga Runting? Iya. Benar, Nek kau, Nenek Raga Runting? Iya. Benar, Ndu. Akulah Nenek Raga Runting. Rupanya Sang Hyang Biti masih mempertemukan kita kembali. Nenek. Nenek Raga Runting. Jangan tinggalkan aku lagi, Nek. Tidak, Nenek. Tidak. Nenek tidak akan meninggalkanmu lagi, ya. Aku. Aku tidak mau tinggalkan maja pahit, Nek. Hmm. Aku mau tinggal bersamamu. Aku mau tinggal bersamamu selama-lamanya. Ah. 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 Tidak akan meninggalkan maja pahit, Nenek Raga Runting. Tidak akan meninggalkan maja pahit. Tidak. Tidak akan meninggalkan maja pahit. Maka demikianlah, akhirnya Ayu Wandira bertemu kembali dengan Nini Raga Runting. Nini Raga Runting merasa sangat terharu. Demikian pula Ayu Wandira. Mereka berpelukan sesaat lamanya, seolah-olah tak ingin dipisahkan kembali. Malam harinya, Ayu Wandira kelihatan sudah menjadi lebih baik. Nini Raga Runting menyuapinya bubur kacang manis. Selanjutnya mereka lalu bicara tentang pengalamannya masing-masing. Waduh Ayu, saya banyak berpisah denganmu. Nenek Raga Runting selalu dirundung kesedihan. Aku selalu ingat padamu, Nek. Siang hari hatiku tidak bisa tenang. Malam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku juga, Nek. Aku selalu ingat menerah Raga Runting. Aku tidak kerasan tinggalin maja pahit. Apa kau sering dibentak oleh pamanmu? Kalau kau naga, kau pasti akan dimarahi pamanmu. Tidak, Nek. Paman-Paman Danu orang yang sabar dan baik. Begitu juga bebek Saka Umi. Tapi, aku tidak kerasan tinggalin maja pahit. Aku merasa tidak cocok. Aku lebih bahagia tinggal bersama naik Raga Runting. Terima kasih. Aku bolehkah, Nek? Tinggal bersamamu lagi? Hah? Tentu saja boleh. Boleh, Yendo, ya. Kau boleh tinggal bersama Nenek Raga Runting lagi? Selama-lamanya, Nek. Iya, iya. Selama-lamanya. Pokoknya kita tidak akan berpisah lagi. Nenek tidak akan melepaskanmu lagi. Ya. Eh, ada apaan, Nek? Mengapa tiba-tiba wajahmu kelihatan murung? Eh, anu, Nek? Golek kayuku, Nek. Mana golek kayu mandana? Mengapa tidak kau bawa? Tidak, Nek. Aku terpaksa merelakannya. Golek kayu itu sekarang sudah tinggal bersama Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Kurang hajar. Apakah dia telah merampas golek kayumu, ah? Eh, tidak, Nek. Dia tidak merampasnya. Aku telah memberikannya dengan tulus. Soalnya, anu, Nek. Tuan Putri kelihatannya sangat menginginkan golek kayu itu. Tuan Putri sudah mempunyai banyak sekali golek kayu yang indah-indah. Tapi, dia masih menginginkan golek kayuku. Katanya, golek kayuku sederhana sekali. Sepertinya, Tuan Putri senang dengan barang-barang yang sederhana, Nek. Ah, tapi tidak seharusnya dia mengambil dari tanganmu. Golek kayu itu kubuat dengan susah payah untukmu. Bukan untuk orang lain. Apakah, apakah kau masih bisa membuatnya lagi, Nek? Tentu saja bisa. Aku masih bisa membuatkan berpuluh-puluh golek kayu seperti itu. Kalau begitu, buatkan golek kayu mandana lagi, Nek. Satu saja. Tapi, harus sangat persis dengan golek kayu milik Tuan Putri. Bisa kan, Nek? Bisa. 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 Kalau Ayu yang minta, tentu Nenek bisa membuatkannya. Jangan khawatir, Nek akan melakukan apa saja untukmu. Untuk kebahagiaanmu, ya. Terima kasih, Nek. Kapan Nenek akan membuatnya? Oh, nanti. Sabar dulu. Tunggu badanmu menjadi lebih kuat dulu. Jangan buru-buru, ya, Nek. Ya, Nek. Aku akan khabar menunggu. Terima kasih telah menonton! Tiga hari kemudian, setelah Ayu Wandira menjadi sehat kembali seperti sedia kala, Nini Raga Runting mengajaknya ke tepi hutan. Nini Raga Runting memotong dahan kayu mandana. Kemudian dia mengambil dahan kayu itu dua jengkal panjangnya. Dan selanjutnya, dia mulai tekun membuat sebuah golek kayu. Ayu Wandira duduk mengawasinya sambil sekali waktu bertanya. Golek kayu itu harus sama persis dengan golek kayu milik Tuan Putri, ya, Nek. Jangan khawatir, Nek. Aku akan membuat golek kayu kembaran milik Tuan Putri. Kau nanti akan melihatnya sendiri. Dan kau tidak akan bisa membedakannya. Mana golek kayumu dan mana golek kayu yang sekarang sudah menjadi milik Tuan Putri. Pakaiannya bagaimana, Nek? Pakaiannya juga harus sama persis, kan? Nah, nanti kita akan mencari kain. Kita akan membungkus tubuh golek kayu ini supaya dia tidak masuk angin. Apakah golek kayu bisa masuk angin, Nek? Apakah golek kayu juga bisa jatuh sakit? Bisa, bisa, Nek. Golek kayu buatan Nek Raka Runting bisa masuk angin, bisa jatuh sakit, bisa menangis, bisa tertawa gembira, dan bisa diajak bercakap-cakap, ya. Tapi ingat, Ayu, golek kayu ini hanyalah sebagai sarana untuk berlatih apa? Untuk, untuk berlatih jurus-jurus kembang gendong ngomongan, Nek. Waduh, bagus. Bagus sekali kalau kau masih mengingatnya. Iya, iya, benar. Golek kayu ini hanyalah sarana untuk berlatih jurus-jurus kembang gendong ngomongan. Lihat, Nek. Matanya sudah jadi. Bagaimana? Hah, apakah sama dengan mata golek kayu milik Tuan Putri? Sama, Nek. Iya, sama persis. Kan, nanti aku akan membuat hidungnya. Kemudian, mulutnya yang mungil dan lucu. Sabar, Yandu, ya. Kau tunggu saja sambil bermain-main di sana, ya. Tapi, jangan bermain-main terlalu jauh. Iya, Nek. Aku akan bermain-main di sebelah sana. Ayu Wandira melompat meninggalkan Nenek Raga Runting yang masih sibuk mengukir sebuah golek kayu. Wajah perempuan itu segera bermain-main di bawah pohon kepundung. Dia kelihatan gembira sekali. Wajahnya sudah merah kembali. Dan wajah itu nampak berseri-seri. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin pegunungan yang sejuk. Ayu Wandira terkejut ketika mendengar Nenek Raga Runting berteriak memanggil namanya. Ayu, ayu, kemari, Nek. Lihat sini, golekmu sudah jadi. Kemari, ayu. Ada apa, Nek? Nah, lihatlah, golekmu yang baru sudah jadi. Hah? Nah, bagaimana, Nula? Apakah sama persis dengan golekmu milik Tuan Putri? Aduh-aduh, sama persis, Nek. Benar-benar sama persis. Aku tidak bisa membedakannya lagi. Matanya sama. Hidung dan mulutnya juga sama. Nah, sekarang kita tinggal mencari kain untuk membungkus tubuhnya. Dan setelah itu kau bisa memiliki golek kayu ini. Tapi ingat, Ayu. Kau harus rajin belajar, ya. Kau harus rajin berlatih jurus-jurus mban gendong momongan. Dan sekarang kau sudah jadi lebih besar. Kau tidak boleh naga lagi. Tidak boleh serewel. Dan kau harus menuruti segala petunjuk Nenek Raga Runting, ya. Baik, Nek. Nenek Raga Runting orang yang baik. Aku akan menuruti segala nasihatmu. Nah, sekarang. Eh, coba gendonglah golek kayu ini. Sudah lama sekali aku tidak melihat Ayu Wandira menggendong golek kayu. Ayo, Nek. Gendonglah golek kayu-mu yang baru ini. Baik, Nek. Aduh, cantik sekali golek kayu ini. Terima kasih telah menonton! Marilah golek kayu-ku. Marilah anakku dan sahabatku. Tidurlah dalam gendonganku. Tidurlah, sayang. Tidurlah, manis. Besok kita bermainan lagi, ya. Maka demikianlah. Ayu Wandira merasa sangat bahagia karena telah memperoleh golek kayu sebagai pengganti golek kayu yang sudah menjadi milik Tuan Putri. Ayu Wandira kembali hidup dengan tenang bersama Nenek Raga Runting. Mereka masih saja hidup menjadi pengembara. Sekali waktu mereka tinggal di dalam goa dan pada saat lain mereka tinggal di kubuk-kubuk sederhana. Mereka selalu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena memang demikianlah perilaku kehidupan seorang pengembara. Mereka selalu berpindah dari tempat yang lain. Di pagi hari yang cerah itu, Istana Kaputren Majapahit nampak asri dan indah. Sang Putri Tribuana duduk di atas kursi berukiran indah. Sementara Sang Ramapati duduk di lantai pendopo Istana Kaputren. Sang Ramapati baru saja melaporkan perihal kegagalan anak-anak asuhnya mencari Ayu Wandira. Ah, ampun Gusti Promesuri. Sebenarnya mereka sudah dapat menemukan Ayu Wandira. Tapi, iya, ternyata selanjutnya mereka gagal membawa bocah perempuan itu kembali ke Majapahit. Ampun Gusti Promesuri. Amba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sayang sekali, Paman Ramapati. Sebenarnya, aku sangat mengharapkan Ayu Wandira kembali ke Majapahit. Ampun Gusti Promesuri. Kalau misalnya, hamba masih ditugaskan untuk mencari bocah perempuan itu, hamba masih sanggup. Benar, Paman Ramapati. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Tugas menemukan Ayu Wandira dan membawanya kembali ke Majapahit. Tetap kuserahkan kepada Paman Ramapati. Aku tidak mau tahu. Nah, Paman. Apakah masih ada hal-hal lain yang perlu kau laporkan? Ah, sepertinya tidak ada lagi Gusti Promesuri. Kalau begitu, sudahlah. Paman Ramapati boleh pergi. Aku harus menyampaikan berita kegagalanmu ini kepada putriku. Ampun Gusti Promesuri. Sekali lagi, hamba mohon ampun beribu-ribu ampun. Sekarang, perkenankanlah hamba minta diri. Sang Ramapati dengan perasaan malu dan kecewa menyembah tiga kali kepada Tuan Putri Tripuana. Setelah itu, dia pun bergegas melangkah meninggalkan Istana Kaputren. Sementara itu, Putri Tripuana berjalan menuju ke ruangan bilik Putri Tripuana Tunggadewi dengan diirinya oleh empat orang dayang-dayang. Sang Permesuri melihat Putri Tripuana Tunggadewi sedang bermain-main dengan kolek kayu mandana di atas pembaringan. Tunggadewi? Oh, Ibunda Permesuri. Bagaimana, Ibunda? Apakah Iwandira sudah dibawa kembali ke Majapahit? Sabarlah, anakku. Paman Ramapati masih mencarinya ke sana kemari. Sabarlah. Suatu saat nanti, dia pasti akan kembali ke Majapahit. Kasian sekali kalau Aywandira tidak bisa ditemukan, Ibunda Permesuri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tunggadewi. Memang kasian sekali. Mudah-mudahan, bocah perempuan itu selalu dilindungi oleh Rahmat yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan saja, dia diselamatkan di tengah perjalanannya. Ya, mudah-mudahan saja, Ibunda Permesuri. Oh, kasihan kau, Aywandira. Apakah kita masih akan bisa bertemu kembali? Katakanlah, kolek kayu mandana. Katakanlah, apakah aku dan Aywandira masih bisa bertemu kembali? Apa? Bisa? Apakah kau tidak berdusta? Kapan boleh kayu mandana? Kapan aku dan Aywandira bertemu kembali? Oh, masih lama sekali katamu. Lama sekali. Kapan ya? Kapan aku bisa bertemu dengan Aywandira? Kapan aku bisa bertemu dengan Aywandira. Baman, Bambang Amandanu. Bibi, Bibi Sakauni. Ada apa, Panji? Kenapa-kenapa semu sampai tersengal-sengal begitu? Duduklah. Apakah ada berita tentang adikmu, Panji? Ada, Bi. Ada berita yang bagus sekali. Berita bagus? Apakah adikmu sudah dibawa kembali ke Majapahit? Tidak, Bi. Paman Rawedeng dan teman-temannya gagal membawa Ayu kembali ke Majapahit. Tapi, kabarnya, Ayu dibawa kabur oleh seorang nenek-nenek. Ah, pastilah Nini Raga Runting. Benarkah, Kang? Pastilah Nini Raga Runting. Dasar bocah simping. Dia selalu membuat igir saja. Sekarang, dia malah memilih kembali hidup bersama nenek-nenek peyot. Sudahlah, Panji. Mungkin Ayu tidak kerasan tinggal bersama kita di Istana Majapahit ini. Benar, Panji. Ayu telah menemukan dunianya kembali. Dunia yang semenjak kecil telah digelutinya. Kita tidak perlu merasa khawatir lagi. Ya? Benar. Jika dia sudah kembali bersama Nini Raga Runting, pastilah dia akan selamat. Kita tidak perlu khawatir lagi. Tapi bocah itu benar-benar bodoh, Panji. Dia malah senang hidup mengembara. Hanya gara-gara sebuah golek kayu, dia malah minggat dari Istana Majapahit. Bukankah dia anak yang bodoh? Adikmu bukan bocah yang bodoh, Panji. Adikmu adalah bocah yang jujur dan berani. Itulah yang bisa kukatakan. Ketika mereka bertiga sedang bercakap-cakap, mendadak dua orang prajurit bergegas memasuki halaman rumah kediaman Arya Kamandanu. Ada apa, Panjurit? Sepertinya ada sesuatu yang pentingnya akan kau sampaikan kepada kami. Benar, Gusti Arya Kamandanu. Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakauni dipanggil menghadap Gusti Prabu. Gusti Prabu memanggil kami menghadap? Malam-malam begini? Ada apa gerangan? Entahlah, Nini Sakauni. Kami tidak tahu. Kami hanya disuruh memanggil Nini dan Gusti Kamandanu menghadap. Pastilah ada sesuatu yang sangat penting. Tidak biasanya Gusti Prabu memanggil kami menghadap malam-malam seperti ini. Baiklah, kau boleh pergi prajurit. Baik, Gusti Kamandanu. Kami mohon diri. Dua orang prajurit itu menyempah tiga kali sebelum kemudian melangkah pergi. Mereka segera naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Ayo, Huni. Kita harus segera menghadap Sang Prabu. Dan kau, Panji Ketawang, kau jangan pergi kemana-mana. Baik, Paman. Baik, Paman. Benar, saudara pendengar. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinula.